Oke setelah video tadi cara ngebersihin Grindr Latina 600N ini Sekarang gue akan kasih tau gimana cara kalibrasi ulang Untuk menyesuaikan tingkat kehalusan dari hasil gilingannya Yang pertama harus lo lakuin adalah Ini Lo putar ke nomor 1 yang paling halus Nomor 1 yang udah selesai Ini baut ini Buka Ini tetap di nomor 1 Buka Seperti inilah Ingat ya tadi di nomor 1 Kita lihat lebih dekat Ini Bisa diputar Kalau settingan awal dari pabriknya gue lupa Dia ada di berapa klik sebelum mentok Tapi gue ini Pak kalau untuk Grindr gue gue pake di Satu Dua Tiga Tiga klik sebelum mentok Satu Dua Tiga Kalau lo mau Bener-bener sampai mentok sih gak apa-apa Tapi Setau gue kurang direkomendasi Karena Karena Biar Mata pisaunya lebih awet Gitu kan Sekali lagi gue ini Tiga klik sebelum mentok Satu Dua Tiga Ini udah gak bisa diputar lagi nih Kalau lo putar bisa patah Banyak yang Pake Satu klik Sebelum mentok Tapi gue lebih prefer ke Tiga klik Karena udah cocok banget sama Settingan yang biasa gue pake sehari-hari lah Setelah lo udah sesuaikan Entah dua klik sebelum mentok Tiga klik sebelum mentok Lima klik sebelum mentok Atau sampai mentok pun Itu terserah Lo mau Pakainya yang gimana Sesuaikan dengan kebutuhan lo Kalau sudah selesai Kita Kembalikan lagi Pemasangannya Nomor satu Balikin ke Penunjuk ini nih Yang merah Tanda panah Pasang Ini udah gak bisa diputar kan Nomor satu Tuh Nomor satu Sudah Pasang balik Bautnya Sudah dipasang Gak usah terlalu kenceng sih Asal Negang aja Udah Terus Selanjutnya Tinggal di Tes Bisa gak Mentok Nah Kalau gak mentok Berarti udah Terus kalau ini Diputernya keras Jangan dipaksa Coba dibuka lagi Dicek dari awal Pemasangannya Gimana Betul Atau gak Oke Sekian video Tentang cara Kalibrasi ulang Greener Latina 600N Jangan lupa like Unlike Comment Dan subscribe Di channel gue Thank you Thank you No No